AMAZING itu positif ya kayak sin 30 sin 120 nah hari ini kita akan belajar tentang sudut negatif nah disini ada buku kalian halaman 259 gimana sin negatif alpha itu rumusnya adalah sin 360 dikurang alpha sama dengan sin alpha jelas ya karena 360 dikurang alpha itu kan kuadran 4 maka sinnya bernilai negatif dan untuk cos cosnya nah kalau cos 360 dikurang alpha itu kan bernilai positif karena kalau kuadran 4 cos pasti positif gimana kalau tangan tangan juga pasti nilainya negatif cuman disini tangan gak ditulis karena menggunakan identitas ya yaitu sin eh tangan itu adalah sin dibagi cos kenapa sih kok pakai rumus kuadran 4 kenapa juga ada sudut negatif kayak gitu ya ini saya akan jelaskan dulu sedikit kuadran dalam kartesius itu kan ada 1, 2, 3, dan 4 dimana dimulai dari 0 sampai 90 terus 180, 270, dan 360 kalau kalian lihat ini perputarannya itu kan ke arah kiri atau berlawan arah jarum jam ya nah kalau misalkan ke kiri atau berlawan arah jarum jam maka sudut yang dihasilkan itu adalah sudut yang positif sedangkan kalau misalkan dibalik arahnya dari 0 ke bawah nah ini maka menjadi yang berlawanan berarti atau disebut juga sudut alfa yang negatif nah kalau misalkan ke bawah itu kan berarti artinya ini di kuadran 4 ya sehingga rumusnya menggunakan rumus kuadran 4 kayak gitu oke nah makanya kosinusnya bernilai positif sedangkan yang lain bernilai negatif saya akan langsung ke contoh soal sin negatif 30 nah rumusnya kan sin min alfa sama dengan sin 360 dikurang alfa berarti ini sini sin 360 dikurang alfa alfanya 30 berarti jadi beda ya kalau misalkan disini kan 360 dikurang 30 kan bukan jadi sin 330 sedangkan gitu bukan beda ini adalah rumus sudut negatif jadi kalau rumus sudut negatif emang seperti ini jadi disini tuh udah alfanya gitu jadi tinggal masukin aja alfanya kesini kayak gitu oke masukin jadinya sin 30 negatif kenapa? kan ini kuadran 4 sehingga namanya sinnya negatif sin 30 itu adalah setengah berarti negatif setengah nah kos 135 gimana? ini kan sebagai alfa ya kan alfanya masukin rumusnya 360 dikurang alfa berarti 360 dikurang 135 nah berarti kan jawabannya langsung kos alfa ya kos alfa nih lihat disini berarti disini kos alfa atau kos 135 menggunakan sistem kuadran 2 dimana rumusnya adalah 180 dikurang alfa berarti 180 dikurang 135 berarti alfanya 45 kos sistem kuadran tetap harus kayak gini kos 45 berarti negatif setengah akar 2 ingat kuadran 2 maka kos ini sebenarnya ini negatif lanjut kolotan 300 gimana? nah ini kan menggunakan sin kos ya sin dibagi kos terus 60 dikurang alfa alfanya 300 ini alfanya 300 berarti sin 300 yang negatif karena kuadran berapa? 4 sedangkan yang kos positif karena kuadran 4 sin 300 itu kan artinya pakai kuadran ya sudah pakai kuadran berarti min sin 360 dikurang 60 ya dikurang 60 nah berarti ini baru kenapa sin 60 nah ini kan kuadran 4 sehingga sinnya itu penilai negatif jadi min nah jadi min ini 2 kali min sin 60 karena awalnya dia udah rumusnya itu dia jadi min sin alfa sedangkan disini dia di kuadran 4 lagi jadi min lagi kayak gitu oke sin 60 kan tadi adalah sin 60 per kos 60 berarti kan sin per kos itu sama dengan tan jadikan 60 semen dengan akar 3 kayak gitu ya semoga ditahami kita lanjut nah ini pembahasan kita selanjutnya adalah tentang ini ya yang kemarin saya udah pernah jelasin nah koordinat kutub dan koordinat kartesius yang ini koordinat kutub dan koordinat kartesius kita langsung masuk aja ke koordinatnya disini disini oke hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius rumusnya ada disini dimana kalau misalkan kita sama-sama tahu koordinat kutub itu bentuknya adalah R, T ya jadi koordinat kutub disimbulkan ini adalah titik-titik P pasti bentuk koordinatnya adalah R, T sedangkan kartesius ini semuanya udah tahu pasti bentuknya adalah X, Y kalau misalkan dari kutub ke kartesius maka mencari nilai X tinggal dibikin X sama dengan R dikalikan cos theta kalau nilai Y dikalikan dengan sin theta cara gampangnya langsung aku contoh soal dimana titik P koordinat kutubnya adalah 3,210 tentukan koordinat kartesiusnya berarti disini kan posisinya koordinatnya R, theta berarti R nya sama dengan 3 dan theta nya 210 langsung kita masukin ke rumusnya X sama dengan R dikalikan cos theta R nya 3 dikalikan cos theta nya 210 nah kita hitung deh 210 itu kan kuadran 3 rumusnya 180 ditambah alpha berarti 180 ditambah berapa yang hasilnya 210 yaitu ditambah 30 sehingga kita disini punya cos 30 kok negatif karena kuadran 3 yang positif adalah tangan all sin tangan gitu kan ya berarti cosnya negatif 3 dikali negatif saya bikin pelan-pelan 3 dikali negatif cos 30 itu adalah setengah akar 3 jadi jawabannya 3 eh min 3 per 2 akar 3 terus untuk yang Y nya R dikali sin theta berarti R nya sama 3 nah sin 210 dihitung 90 ditambah 30 ini kuadran 3 nilai tangan yang positif berarti sin juga negatif ya berarti tinggal 3 dikali negatif setengah sin 30 itu setengah berarti min 3 per 2 maka kuadran kartesiusnya adalah X,Y dulu jadi X dulu yang ditulis ya min 3 per 2 akar 3 3, min 3 per 2 betul oke sih lumayan gampang ya sampai sini semoga dipahami saya bakal lanjut kita ke nah ini dibalik nih gimana kalau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub yang kita tahu kartesius kan awalnya X,Y bakal diubah menjadi R, theta nah rumus R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat terus untuk rumus cos untuk rumus theta kalian bisa mencari pakai nilai cos apapun nilai sin kalau mau cari pakai nilai cos maka rumusnya itu adalah X dibagi R sedangkan kalau mau pakai nilai sin rumusnya itu adalah Y dibagi R kayak gitu oke ada satu lagi kalau misalkan mau cari pakai nilai tangan kalau mau nyari pakai nilai tangan gimana tangan boleh ya setambah disini kayak yang terangkap kalau mau pakai tan, theta itu sama dengan Y per X gitu ya oke sampai sini semoga dipahami setelah lanjut nah berarti kan disini diketahui titik P min 2 akar 3 koma 2 berarti kan ini nilai X nya adalah min 2 akar 3 dan Y nya 2 kita cari nilai R nya rumusnya ini masukin X nya min 2 akar 3 dikuadratin kan berarti min 2 dikuadratin 4 akar 3 dikuadratin 3 jadi 4 kali 3 12 betul ya Y nya 2 kuadrat 4 jadi akar 16 sama dengan 4 gitu sudah dapat R nya kita nyari theta nya ini nilai theta boleh dipilih dari salah satu bentuk ini ya mau nyari pakai cos boleh nyari pakai sin boleh nyari paketan boleh nah kalau nyari pakai cos berarti kan X per R X nya kan tadi adalah min 2 akar 3 dibagi R nya 4 berarti min 2 akar 3 per 4 kan jadi sama aja min setengah akar 3 ya kayak gitu terus kalau misalkan nyampe sini kalau mau pakai sin theta juga boleh Y per R lebih gampang Y nya kan 2 per R nya 4 nah boleh nih kalau udah dapat kayak gini terserah nih pilih salah satu aja kayak gitu jadi nanti kalau ngerjain sendiri jangan menghabiskan waktu kerjain tiga-tiganya pilih salah satu aja mau pakai cos sin atau tan setelah lanjutkan dapat nih nilai cosnya setelah pakai yang cos ya dapat nih nilai yang cosnya kalian perhatiin titiknya itu kan X,Y bikinlah disini kamu X,Y nah titiknya itu X nya X negatif berarti X negatif kan disini ya terus Y X nya negatif dan Y nya positif berarti positif kan disini berarti adanya si sudut ini di kuadran 2 gitu sehingga nilai cosnya negatif betul gitu kan ya betul betul ini hasil hitungan kamu nah kan yang ditanya itu kalau bentuk koordinat kutub itu tetanya terus caranya gimana kalau kayak gitu yaudah pakai rumus kuadran 2 dimana yang nilainya setengah akab 3 itu kan cos berapa yuk cos yang nilainya setengah akab 3 cos ada yang ingat bilang dalam hati ya cos 30 ya cos 30 yang nilainya positif setengah akab 3 terus kalau misalkan disini kan negatif setengah akab 3 pakainya kuadran 2 gitu kan berarti pakainya cos 180 dikurang nah biar jadi 30 kan berarti 150 gitu ya berarti ini jawabannya ini dia tetanya atau ini dia alfanya jadi cos 180 dikurang 150 berarti alfanya sama dengan 150 udah deh bikin R eh bentar salah R, teta nya berarti adalah 4,150 ah ribet seza mau pakai yang sin oh boleh aja sin setengah sama aja nih ya yang hasil yang setengah itu kan sin 30 sama dengan setengah nah kita tahu dia kuadran 2 sama kayak tadi kita cek dulu kuadran ya tadi kan 180 dikurang hasilnya 30 sama 150 sama-sama aja jadi mau pakai secara apapun berarti hasil rajatnya tetap sama kalau pakai cosin ataupun tan oke sampai sini semoga dipahami sudah bakal lanjut kita pindah ke ukuran radian ya nah di ukuran radian ini tidak terlalu rumit ini hanya bentuk lain dari sudut jadi ada ukuran radian namanya sudut alpha berukuran 1 radian ditulis 1 radian jika sudut tersebut terletak pada pusat lingkaran berjari-jari 1 satuan panjang panjang musur ini ribet ya gak usah ribet jadi langsung aja intinya jadi karena keliling lingkaran itu berjari-jari 1 maka ingat lemus keliling lingkaran itu kan 2 pi r ya 2 pi r atau pi kali d kayak gitu sehingga langsung aja masuk ke rumusnya hubungan sudut rajat dan radian jadi 1 radian itu sama dengan 360 per 2 pi jadi radian itu simbolnya itu pi ya nah hubungan ukuran sudut rajat dan radian sudut dalam rajat dan radian memenuhi hubungan sudut dalam rajat per 360 setara dengan sudut dalam radian per 2 pi jadi cuman beda ini aja nih simbolnya 360 itu sama dengan 2 pi nah kayak gitu berarti kan kalian boleh ambil kesimpulan disini berarti pi sama dengan pi sama dengan 360 dibagi 2 yaitu sama dengan 180 radian setara dia walaupun sebenarnya pi nya disini berasal dari lingkaran oke sudah kita langsung latihan soal aja nih pusing lihat ya nyatakan setiap besar sudut berikut dalam bentuk radian maka yang A 30 yang B 150 kita kerjain yang A dulu gimana cara menyatakannya cara menyatarakannya dari bentuk sudut ke disetarakan ke bentuk radian ingat berarti tinggal dibikin 30 atau 360 karena total sama sudut itu kan 360 dikali 2 pi radian kayak gitu jadi ini tinggal diperkecil tinggal diperkecil jadi coret-coret ya nolnya 3 bagi 36 kan jadi 1 per 6 pi radian kayak gitu jadi rumusnya selalu dibagi 360 dikali 2 pi gitu aja langsung ya nah 360 mau dijadikan radian sama ya 150 dikali 2 pi diperkecil jadi 5 per 6 pi seperti itu terus kalau dari yang radian ke sudut gimana 7 per 10 pi nah berarti langsung aja 7 per 10 pi dikali kan dengan 360 per 2 pi radian kayak gitu kalau usaha sih kalian boleh singkat gak sih usaha maksudnya ini kan 2 pi per 360 itu kan sama aja kayak pi per 180 ya kayak gitu boleh aja jadi kalau usaha boleh kasih secara cepat kalau yang ditanya dari sudut ke radian itu langsung dikalinya dengan pi per 180 jadi coret coret kan langsung enak 1 per 6 pi terus kalau 150 tadi 150 dikali pi per 180 coret coret dibagi 3 ya jadi 5 per 6 pi itu ya nah terus kalau misalkan dibalik nih dari radian ke sudut nah kalau dari radian ke sudut berarti 7 per 10 pi dikali dibalik nih tadi kan 180 per pi eh pi per 180 dibalik jadi 180 per pi gitu jadi ini langsung coret nih pi nya terus ini 180 coret ya jadi 7 kali 18 berapa 7 ke 18 6 126 gitu terus kalau 5 pi berarti dikali 180 per pi coret coret 18 kali 5 900 pi gitu ya jadi kalian boleh bikin notes kesimpulan sendiri kalau yang ditanya dari derajat ke radian maka dikali nih derajat ke radian maka rumusnya dikalikan dengan pi per 180 tapi kalau misalkan dibalik ya dari radian ke derajat berarti dikalikan 180 per pi gitu secara gampang oke sampai sini kalau disuruh cari nih tentukan oleh perbandingan 30 metri berikut nah ini kalian ubah dulu ke bentuk derajat ya biar gampang berarti sin pi per 6 kan berarti sama dengan dikali 180 per pi ya coret coret berarti ini 60 bagi 6 30 sin 30 sin 30 berapa setengah kayak gitu tan 5 per 6 pi dan kos 3 per 2 pi juga sama kalian boleh coba untuk disediakan sendiri jadi cara ngerjainnya sama aja kayak nyari sudut yang kemarin cuman ini harus diubah dulu jadi bentuk derajat ya oke sampai sini dulu semoga dipahami kalau masih ada yang kurang ngerti boleh tanyakan saya kurang lebih yang saya mohon maaf ya terjadi kelompokan pengjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh